Halo sahabat fans Ayu Ting Ting dan Asia Leper semua masih membicarakan tentang pedang lut cantik asal depok memang membicarakan pedang lut cantik asal depok ini nampaknya tidak akan ada habis-habisnya karena memang sejuta talenta dan sejuta prestasi ada pada dirinya nampaknya selesainya syuting FTV kedua Ayu Ting Ting dan Syeksi yang berjudul diari cinta sejati meninggalkan sebuah kenangan yang begitu manis untuk para fans yang diketahui kemarin pada tanggal 25 November 2019 Syahir kembali lagi ke negara asalnya yaitu India Syahir sendiri hanya tinggal empat hari saja di Indonesia seperti yang dilansir lowcrans ini mencinta di hati Ayu Ting Ting dan Syeksi kabarnya kembali bersemi Ayu dan Syahir belum lama ini mengunggap foto yang sama di akun Instagram masing-masing benarkah keduanya kembali bersama dalam foto yang diunggahnya air duduk bersebelahan dengan Syahir ibu satu anak itu memperhatikan buku yang dipegang oleh Syahir meski mengaku hanya acting tidak tidak sedikit fans Ayu Ting Ting yang berharap agar idolanya dan Syahir bersama lagi namun sayangnya belum ada komentar apapun dari keduanya terkait perjodohan itu sementara itu Ayu baru-baru ini mengaku telah membutuhkan api usai bercerai dengan Indy Waskoro namun ia masih kesulitan mencari pasangan yang cocok dengan dirinya namun ia mengaku kini ada satu laki-laki yang mampu membuatnya nyaman ia pun memberikan klu kepada fans tinggi putih dan lewokan jalan Ayu Ting Ting pun Ayu pun memberikan kriteria suami jamannya kriterianya cowok yang baik sayang seiman soleh setia dan tujuh itu paling penting yang paling penting lagi adalah bisa menerima saya bilikis dan keluarga bisa membahagiakan kita terang Ayu pokoknya enggak diam-diam karena enggak enak jangan doain yang diam-diam ya Hai sahabat asylapor semua nampaknya itu adalah informasi terbaru tentang ayu Ting Ting yang mudah-mudahan pria yang dimaksud oleh Ayu Ting Ting itu adalah sahir seh Oke silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya like share and comment untuk sama-sama membangun channel ini lebih baik lagi Oke sekian dan terima kasih selamat menikmati